Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat Kita berjumpa kembali dengan PGRP Tolong Nagung Dalam pembelajaran Cerdas Tangkas Kesempatan ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia Pembelajaran 1 Pada pembelajaran 1 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari Yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA Muatan bahasa Indonesia ada 3.2 dan 4.2 Ayo membaca Untuk apa? Untuk mengetahui informasi yang ada dalam teks Kali ini kalian akan disuruh untuk membaca teks Yang berjudul Cara Mencegah Bahaya Kabut Asap Ada beberapa paragraf yang harus kalian pahami Lima cara mencegah dampak buruk polusi udara pada kesehatan Satu, memakai masker saat keluar rumah Dua, bersihkan lantai dari debu dan kotoran Tiga, jaga kelembapan udara di dalam rumah Empat, jaga asupan cairan dalam tubuh Minum air yang cukup Dan yang kelima, konsumsi makanan sehat Pelajari sehingga kalian benar-benar memahami isi bacaan tersebut Setelah kalian membaca cara mencegah bahaya kabut asap tersebut Buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa Berikut jawabannya sekalian Dan jawabannya harus ada pada teks yang telah kalian baca Selanjutnya Setelah kalian membuat pertanyaan Buatlah kesimpulan mengenai bacaan tersebut Selanjutnya kita bahas Ayo berlatih Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar Sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan Bacalah kembali teks yang berjudul Cara mencegah bahaya kabut asap Untuk menjawab soal-soal berikut ini Soal nomor satu Masuknya bibir penyakit di dalam tubuh Disebut dengan A. Alergi D. Infeksi C. Radiasi D. Inkubasi Jawaban yang betul adalah B. Infeksi Dua Akibat kabut asap Masyarakat mengalami gangguan pernafasan akut Sinonim mata akut adalah Sorah Tiga Ringkasan dari bacaan disebut dengan Rangkuman Empat Masker yang sudah terbukti bisa menyaring debu polusi adalah Berdasarkan bacaan tadi adalah Masker N95 Lima Buatlah dua pertanyaan dan jawaban Tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan manusia Mengapa kita harus menghindari merokok Agar tidak terkena asap rokok yang mengandung racun nikotik Dua Apa penyebab polusi udara Asap kendaraan bermotor Asap pabrik Juga asap dari pembakaran sampah Selanjutnya muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 Pada pembahasan kali ini kita akan belajar Cara menjaga organ pernafasan Di tengah serangan COVID-19 Yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan Kewajiban untuk menjaga kesehatan organ-organ di sistem ini Jadi semakin terasa Apalagi saat ini belum tersedia obat Maupun vaksin untuk mengatasi penyakit tersebut Dengan melakukan berbagai cara menjaga organ pernafasan Maka kita sudah berperan dalam penjagaan penyebaran virus corona Yang semakin meraja lila Ingat organ pernafasan bukan hanya paru-paru Mulut, hidung, hingga tenggorokan juga termasuk ke dalamnya Sehingga penjagaannya pun perlu dilakukan secara keseluruhan Cara menjaga organ pernafasan Jangan langsung memikirkan cara rumit Untuk menjaga organ pernafasan tetap sehat Sebab ternyata berbagai langkah berikut ini bisa kita lakukan Untuk mendapatkan pernafasan yang sehat Di antaranya adalah 1. Rutin berolahraga 2. Mengonsumsi makanan berkisi 3. Banyak minum air putih 4. Rajin mencuci tangan 5. Tidak merokok 6. Menghindari paparan polusi 7. Menjadikan rumah sebagai area asri 8. Mendapatkan vaksin 9. Memeriksakan kesehatan pribadi secara berkala Kemudian beberapa cara yang bisa kita lakukan Dalam menjaga organ pernafasan Kegiatan 3 Setelah kalian mengetahui bagaimana cara menjaga organ pernafasan Ayo merenungkan Mengapa kesehatan organ pernafasan itu sangat penting Nah, tuliskan hasil renunganmu di buku tulis Lalu presentasikan di depan kelas Selanjutnya kita bahas Ayo berlatih Ayo mengejarkan soal-soal berikut ini dengan benar 1. Penyakit yang mematikan dan menyerang organ pernafasan Yang disebabkan oleh virus yang sedang terjadi saat ini adalah A. Influencer B. Radang C. TBC D. COVID-19 Jawaban yang betul adalah D. COVID-19 2. Cara mensterilkan barang-barang yang sering digugang Adalah dengan menyemprotkan cairan disinfektan 3. Saat harus keluar rumah Agar tidak terpapar virus Kita dianjurkan mengenakan masker 4. Mencuci tangan menggunakan sabun Bertujuan untuk membunuh kuman Atau virus yang melekat pada tangan 15. Berikan penjelasan singkat mengenai wabah COVID-19 COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan Yang disebabkan oleh virus corona Demikian tadi pembahasan tema 2 Subtema 3 pembelajaran 1 Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh